Ini harus dibongkar Kenapa? Supaya saudara dan saya setiap hari selalu berjaga-jaga Setitik noda saja Akan menodai jubah putih kita Yang akan menjadi penghalang bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga Itulah kudusnya Tuhan Ketersinggungan saudara Itu pun bisa untuk menghalangi engkau Untuk masuk ke dalam kerajaannya Di saat saya menyampaikan hal seperti ini banyak yang komplain Jadi kalau seturut dengan apa yang ibu katakan Jadi siapa lagi yang masuk sorga? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Edukasi rohani Manusia yang tidak bisa melawan kedagingan Jadi pasti yang dia katakan Karena juga ada tertulis Di saat keinginan itu dibuahi Maka ia akan menjadi dosa Nah saat dia menjadi dosa akan melahirkan Dibuahi akan melahirkan dosa Yang akan membawa kepada maut Membawa kepada kebinasaan Jadi karena kedagingan Karena keinginan manusia Yalah yang dilihat oleh para iblis Nah Itulah yang dibuahi Sehingga melahirkan dosa Seperti itu Jadi kalau ada ujian Yang membuatmu Untuk menginginkan sesuatu hal Ya Membuatmu ingin marah Gitu kan Nah Maka disana Kamu harus sadar penuh Ya Sadar dan berjaga-jagalah Karena iblis itu kan Selalu mengintai Ya Kita harus melawan si jahat Sekalipun seseorang Memancing engkau untuk marah Sekalipun seseorang Memancing engkau untuk kecewa Atau tersinggung Maka disanalah Ya Keinginanmu untuk marah itu Kamu harus penguasaan diri Buah roh yang terakhir Ya Dan sangat penting dalam hidup kita Ya Penguasaan diri Ya Jadi keinginan untuk marah itu Ya Benar-benar Kita tahan Nah Di saat itu kita tahan Kita penguasaan diri Maka iblis tidak akan bisa Membuahi keinginan tadi Sehingga dia tidak bisa menjadi Dosa Ya Nah Jadi di akhir jaman ini Ketahuilah Iblis itu akan bekerja Semakin giat Iblis itu akan bekerja Semakin keras Dan saya tahu Ya Ini tahun-tahun Dia akan mengerjakannya Karena saya mengingat 2021 Tuhan katakan anakku 2024 adalah Masa sulit di bumi Ya Tadinya saya berpikir Ya Kalau Masa sulit di bumi itu Berbicara Perekonomian Tetapi ternyata Ya Masa sulit itu terlebih Berbicara Kesukaran kita Untuk merubah Segala karakter Ya Makanya disini saya Sangat keras mengajar ya Dan puji Tuhan ya Bahkan sebelum menjelang Tanggal 31 Semua Tuhan tunjukkan Ya Dan kami berkomitmen Untuk benar-benar Mematahkan Karena kami tahu 2024 itu adalah Masa sulit Untuk mengubah Segala sesuatu Jadi Tanpa adanya Perjuangan ya Tanpa adanya Peperangan Tanpa adanya Persekutuan Di dalam Tuhan Percaya ya Saudara yang ada Sifat marah saat ini 2024 Sifat itu akan Semakin meningkat Kalau saudara Tidak pengendalian diri Tidak penguasaan diri Ya Jadi Malam ini Dan bahkan Sampai besok Ya Perhatikan Segala apa Karakter-karakter Yang ada Di dalam diri saudara Ya Yang tidak berkenan Di hadapan Tuhan Yang tidak pantas Untuk kita pertahankan Perhatikan itu semua Kekesalan Ketersinggungan Kemarahan Ya Iri hati Dengki iri hati Ya Semua itu Harus dipatahkan Mencintai diri sendiri Ya Memaksakan kehendak Semua itu Adalah sesuatu hal Yang harus dirontokkan Yang harus diruntuhkan Ya Harus dibuang Karena jikalau hari ini Kita tidak selesaikan Percaya Tahun depan Tanpa perjuangan Yang berat Sulit bagimu Untuk melepaskan Semuanya itu Ya Karena apa Iblis Bekerja dengan Sangat Giat Ya 2024 Makanya Tuhan Katakan Tahun Kesusahan Dimana Manusia Akan sulit Untuk melepaskan Karakter-karakter Maka karena itu Malam ini Hari ini Lepaskan Buang karaktermu itu Katakan dalam hati Oh saya memang ada sifat Untuk memaksakan kehendak Saya ada sifat Gampang kesal Saya ada sifat Gampang tersinggung Ya Mohon maaf sebentar Tegang leher ini Saya ada sifat Gampang tersinggung Satu contoh Seperti itu ya Nah Bawakan itu Dalam doamu Tolong Bapak Yahweh Bapak yang Maha Kudus Lepaskan semua Karakter-karakter Bantu aku Tuhan Berikan aku Kekuatan untuk melawannya Nah Jadi kalau tahun depan Ada hal-hal Yang memancing demikian Ya Saudara harus Benar-benar Penguasaan diri Jangan izinkan Itu berkecamuk Kalau kemarahan Itu datang Perangi dalam dirimu sendiri Ya Jangan izinkan Di saat kamu dimarahi Kamu pun menjadi marah Jangan izinkan Ya Jangan izinkan Di saat ada keinginanmu Harus dipenuhi Ya Jangan izinkan Sehingga kalau tidak dipenuhi Engkau pun akan kesal Jangan izinkan Sekecil itu pun Harus dikikis Harus dihabiskan Ya Kekesalan Kan Itu banyak orang Yang memiliki kekesalan Ya Nah Itu pun harus Benar-benar dikikis Dan itu harus ada pengakuan Di hadapan Tuhan Karena Jangankan karakter Ya Akan kita hadapi juga Masa-masa yang sulit Di hadapan kita Baik dengan Sesama manusia Baik dengan Pemerintah Baik dengan Dunia ini Ya Nah Semuanya itu Akan kita hadapi Ya Jadi Harus dengan Apa Perjuangan Persekutuan Di hadapan Tuhan Di saat kita berjuang Di saat kita bersekutu Di saat kita benar-benar Sadar penuh Akan seluruh hidup kita Maka percaya Sekalipun sulit Itu di hadapan kita Di hadapan dunia Namun Kita Yang hidup berpaut Yang hidup berpadanan Dengan Tuhan Maka semua itu Akan mampu Untuk kita lewati Ya Jadi ini Bukan masanya Kotbah-kotbah kemakmuran Tidak Tidak masanya lagi Ya Saya tidak menghakimi Para hamba-hamba Tuhan Yang mengatakan Tahun 2024 Tahun kemenangan Tahun ini Segala macam Imani Tahun kemenangan Tetapi dengan apa Jangan kita katakan Tahun kemenangan Kalau tidak ada Pertobatan Ya Nah Jangan kita katakan Tahun kemenangan Kalau tidak ada perjuangan Karena Itu akan menjadi kemenangan Bagi kita Di saat apa Benar-benar Kita berpeluh Itu Benar-benar Kita bekerja dengan Giat Benar-benar Kita itu Tersalipkan Untuk menyalipkan Segala kedagingan kita Ya Mengikis karakter itu Bukan hal gampang Saudara Bukan hal gampang Jadi disini Kami berdiri Bukan untuk Kutbah-kutbah Kemakmuran Makanya sampai Orang pernah Bilang sama saya Ini Kok banyak Terus Kok gak ada Mengatakan Kasih Tuhan Kita akan hidup Dama sejahtera Kita akan hidup Dengan tenang Saya bilang Apa Kok seperti itu Sudah banyak Ibu Dengarkan dari luar sana Itu bukan Bagian saya Diberikan Tuhan Ya Bagian saya itu Perobekan Ya Membongkar Karakter Nah itu Karena apa Supaya kita Tidak dininan Bobokan Ya Karena banyak Pengajaran Pengajaran Tuhan kita penuh Kasih Hanya kasihnya Yang diingat Ya Tetapi Keadilannya Diabaikan Ya Jadi Ada juga Beberapa Waktu lalu Mengatakan Ya Tuhan kita itu Bukan Tuhan yang Murka Katanya Ya Nah Jadi dia tidak Menghakimi Ya Dia Tuhan yang penuh Damai sejahtera Karena dikit-dikit Henis tumor Yang seperingatan Peringatan Itu terus Yang disampaikan Nah akhirnya Saya kasih ayat firman Karena dia katakan Yang murka itu kan Lucifer Katanya Yang cemburu itu lucifer Ya Saya kasih satu ayat Sama dia Menunjukkan Kalau dia adalah Tuhan yang Murka Dan dia adalah Tuhan yang Cemburu Ya Nah Jadi kita Jangan mengingat Kasihnya saja Orang yang Selalu hanya Mengingat kasihnya Di saat Dibongkar Masalah karakter Ya Nah Dia langsung Mengaraskan hati Dikatakan Oh Tuhan kan Tuhan penuh kasih Itu Biasanya Orang-orang Yang di dalamnya Masih ada Karang-karang itu Ya Jadi sulit Untuk dikikis Ya Jadi dinenabobokan Dengan Koba-koba kemakmuran Jangan Jangan Biarkan dirimu Seperti itu Ya Pemaksaan Kehendak Saja pun Dosa Ya Jangankan itu Di saat Ada pertemuan Ya Saudara Mengizinkan Orang yang Pakaiannya bagus Duduk di depan Atau beribadah Saudara pengerja gereja Ya Ada yang penampilannya Keren Ya Ayo duduk di depan Tapi ada penampilannya Sederhana Saudara Biarkan mereka Bahkan berdiri Di belakang Seperti itu Ya Itu saja dosa Ya Jadi banyak orang Selalu menganggap Kalau dosa itu Sesuatu yang besar Seperti satu contoh Membunuh Ya Nah Bahkan saya Terlebih Membongkar Dosa-dosa Yang tidak dianggap Ya Apa itu Ketersinggungan lah Memaksakan kehendak lah Ya kan Ini harus dibongkar Kenapa Supaya Saudara dan saya Setiap hari Selalu berjaga-jaga Setitik noda saja Ya Akan menodai Jubah putih kita Yang akan menjadi Penghalang bagi kita Untuk masuk Kedalam kerajaan Sorga Itulah Kudusnya Tuhan Ketersinggungan Saudara Itu pun Bisa Untuk Menghalangi Engkau Untuk masuk Kedalam kerajaannya Di saat saya Menyampaikan hal Seperti ini Banyak yang komplain Ya Jadi kalau seturut Dengan apa yang Ibu katakan Jadi siapa lagi Yang masuk sorga Sama dengan pertanyaan Murid-murid Tuhan Yahusua itu ya Nah Karena Tuhan katakan ya Lebih mudah Ya Seekor unta Masuk ke dalam Lubang jarum Daripada orang kaya Masuk sorga Nah Jadi murid-murid Tuhan Yahusua berkata Jadi Kalau seperti itu Tuhan siapa yang akan Masuk ke dalam Kerajaan sorga Ya Tetapi Tuhan menjawab apa Tidak ada yang Mustahil bagi Tuhan Ya Jadi masa Di saat saya Mengajarkan Setitik nada Saja akan menghalangi Jumlah putihmu Untuk masuk ke dalam Kerajaan sorga Ya Orang pun katakan Jadi siapa lagi Yang masuk sorga Itu yang mustahil Bagi Tuhan Artinya Perjuang Perjuangan Bukan saya katakan Sudah saya sempurna Bukan saya katakan Saya sudah sempurna Atau saya sudah kudus Tidak Saya pun hidup berjuang Tetapi Janganlah dengan Kesengajaan Kita melakukan Kesalahan Ya Setelah kita Memperoleh Pengetahuan Akan Kebenaran Sudah tahu Kemarahan Itu salah Kita masih Mau menjatuhkan diri kita Dari kemarin Kedalam kemarin Ya Sudah tahu Mencuri itu Salah Kita menjatuhkan diri kita Dalam hal Mencuri Kira-kira Seperti itulah Ya Nah Jadi Orang yang akan Masuk ke dalam Kerajaan Sorga Adalah mereka Yang berseru-seru Di dalam nama Tuhan Dan melakukan Kehendak Bapak yang Di sorga Ya Bukan hanya Yang berseru-seru Tuhan-Tuhan saja Ya Tapi mereka Yang mau Sungguh-sungguh Hidup di dalam Pertobatan Bukan pertobatan Sambal Tetapi Pertobatan Sejati Karena pertobatan Sejati ini Tidak akan ada lagi Kesalahan yang Berulang-ulang Ya Jadi kalau Kesalahan sodara Berulang-ulang Ya Dilakukan sekarang Ya Tenang dulu Beberapa periode Ya Ada lagi Balik lagi Itu tandanya Belum lepas Ya Dan itu Tandanya Pertobatan Sambal Itu Ya Pertobatan Sambal ini Tidak berkenan Di hadapan Tuhan Ya Kemarin saya sudah jelaskan Gimana pertobatan Sambal Di saat kita makan Sambal Ya Podes banget Ya Seru kita memakannya Ya Di saat kita memakannya Akhirnya Kita sakit Ya Atau kepedesan Aku gak makan lagi Gak akan ku makan lagi Ya Ha Udah reda Lulur rasa Podesnya ini Besoknya ada Sajian sambal lagi Makan lagi Ya Pas dimakan Kena deh Asam lambungnya Ya Nah Gak aku makan lagi Sambal Ya Karena kak asam lambung Sudah kena Setelah si asam lambung Ini sudah sembuh Sudah mulai Anteng Gitu ya kan Lihat sambal lagi Tetap tidak ada penguasaan diri Ya Dalam hal makanan Yang sebenarnya pun Harus penguasaan diri Saudara Ya Supaya 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 tidak berulang-ulang Nah Jadi Pertobatan yang Tuhan mau Itu adalah pertobatan yang sejati Pertobatan yang sejati itu apa? Tidak ada cerita langkah mundur Ya Kalau memang Jalan di tempat Ada kalanya dia berjalan Ya Disitu aja Tetapi Dia berjuang untuk Maju Tapi jangan sampai mundur Ya Kalau kita sudah tahu kebenaran Tetapi kita melangkah mundur Nah ingat Langkah mundur itu langkahnya siapa? Ya Itu langkah setan Ya Karena disaat dia Membidikan panah-panahnya Kepada umat manusia Nah Langkah pemanah itu Waktu disaat memanah Maju atau mundur Ya Pemanah Pasti mundur Ya Disaat dia mundur Dia akan Melemparkan anak panahnya Ya Kakinya itu pasti mundur Seperti itu Disaat membidik Ya kan Jadi Langkah mundur itu Adalah langkahnya si jahat Jadi Jangan pernah memilih Langkah untuk mundur Supaya Engkau tidak serupa dengan Si Lucy Fur Bukan Lucy Siapa tahu Ada yang bernama Lucy disini ya Nah Jadi langkah kita adalah Langkah maju Amin Ya Langkah kita itu adalah Langkah yang pasti Pertobatan kita juga harus Pasti Jangan setengah-setengah Ya Dan jangan suam-suam kuku Ya Sekiranya Saudara tahu Tadi bagaimana Waktu Tuhan menyampaikan firman ini Waduh Sedih banget Ya Hujan pun Deras Deras-derasnya Ya kan Aduh Tuhan Biasanya kalau sudah sedih Seperti ini Hujan pun akan Deras-deras-derasnya Ya Akhirnya kami menyembah Di saat menyembah Berhentilah hujan ini Ya kan Nah Jadi kita lanjut Jadi ingat Yang pertama Ini ada Ada lima Ya Yang pertama Tahun kesusahan Jadi Tahun 2024 Dan ke depan Adalah Tahun Kesusahan Ya Nah Jadi Yang kedua Tahun Perselisihan Tidak ada enaknya Tahun Perselisihan Tenang Saudara Tahun-tahun ini Semua tahun-tahun Yang baik Yang disampaikan Tuhan Ya Tahun Perselisihan Apa yang Tuhan firmankan Tentang tahun Perselisihan ini Tahun-tahun Dimana akan Semakin Banyak Pertikaian Pertikaian Yang akan Terjadi Di seluruh Penjuru bumi Karena Perdebatan Perdebatan Di dalam Politik Pemerintahan Dan Pertahanan Dan Keuangan Dalam negeri Dalam Pekerjaan Dan Di dalam Hubungan Antara Sesama Manusia Hubungan Persaudaraan Dan Hubungan Kekeluargaan Juga Juga Akan Terjadi Perdebatan Perdebatan Di dalam Iman Kepercayaan Yang Menimbulkan Perselisihan Yang Membawa Kepada Permusuhan Tahun 2024 Di mana Perselisihan Perselisihan Akan Semakin Besar Di seluruh Penjuru bumi Bukan Indonesia Jadi Di sini Dikatakan Di mana Akan Semakin Banyak Pertikaian Yang Akan Terjadi Di seluruh Penjuru bumi Pertikaian Itu Terjadi Karena Apa Perdebatan Perdebatan Di dalam Politik Pemerintahan Pertahanan Dan Keuangan Di dalam Negeri Dan Perselisihan Itu juga Terjadi Oleh karena Perdebatan Dalam Apa Pekerjaan Dan Ini juga Bisa terjadi Di dalam Hubungan Antara Sesama Manusia Hubungan Persaudaraan Dan Kekeluargaan Jadi Ini Supaya Kita Saling Menjaga Jangan Ada Roh Perselisihan Itu Ya Karena Ini Berbicara Spirit Spirit Yang Akan Besar Ya Yang Masuk Kedalam Bumi Untuk Menyesatkan Umat Manusia Ya Jadi Sebelum Semuanya Itu Terjadi Tuhan Sudah Berfirman Kepada Kita Supaya Menjauhkan Diri Dari Semua Ini Roh Kesusahan Roh Perselisihan Ya Supaya Dijauhkan Daripada Kita Oleh Karena Itu Di Saat Ada Pertikaian Pertikaian Atau Perdebatan Perdebatan Ya Langsung Ingat Roh Perselisihan Akan Mengintai Di Seluruh Penjuru Bumi Ya Jadi Supaya Itu Tidak Menimpa Saudara Maka Harus Sadar Penuh Lawanmu Adalah Iblis Ya Berjaga Jagalah Lawan Lawan Dia Supaya Ia Lari Daripadamu Jadi Kalau Engkau Sudah Mulai Melihat Ya Mulai Antara Suami Istri Ya Ada Sedikit Perdebatan Atau Perselisihan Ya Hati Hati Ya Nah Antara Sesama Saudara Seiman Atau Teman Teman Ya Atau Dalam Pekerjaan Bahkan Di Dalam Pemerintahan Ya Dalam Politik Dalam Pertahanan Ya Dan Juga Dalam Perekonomian Perselisihan Ini Akan Masuk Jadi Oleh karena Itu Engkau Yang Mendengarkannya Saat Ini Perhatikan Kalau Tahun Tahun Depan Itu Mulai Menghampiri Langsung Ingat Akan Hal Ini Tuhan Telah Mengingatkan Supaya Engkau Tidak Jatuh Kedalam Pencobaan Ya Sehingga Perdebatan Perdebatan Itu Tidak Akan Menimbulkan Perselisihan Yang Membawa Kepada Permusuhan Ya Dan Dikatakan Disini Bukan Hanya Dalam Pekerjaan Bukan Hanya Dalam Politik Bukan Hanya Dalam Pemerintahan Perselisihan Itu Bisa Terjadi Atau Perdebatan Itu Bisa Terjadi Ya Tetapi Di Dalam Iman Kepercayaan Ya Jadi Perdebatan Perdebatan Bahkan Di Dalam Iman Kepercayaan Jangankan Antara Yang beda Agama Antara Satu Agama Saja Yang Berbeda Alirannya Ya Ini Roh Perselisihan Itu Akan Mengintai Ya Jadi Hati-hati Jikalau Engkau Merasa Pengajaran Saudaramu Beda Dengan Pengajaran Yang Kau Terima Hindari Perselisihan Dengan Apa Jangan Biarkan Engkau Jatuh Kedalam Perdebatan Orang Di Zaman Ini Saya Lihat Ya Sangat Suka Dengan Perdebatan Ya Ini Sebenarnya Nanti Akan Ada Sesi Dimana Saya Akan Menyampaikan Untuk Persatuan Antara Umat Tuhan Tidak Pandang Agama Apapun Itu Jadi Bagi Kita Hindari Perdebatan Perdebatan Terutama Antara Sesama Yang Namanya Pengikut Hamasya Atau Yang Disebut Kekristenan Ya Jangankan Kepada Agama Lain Jikalau Kepada Sesama Agamamu Engkau Yang Berselisih Ya Bagaimana Coba Jadi Jangan Jangan Pernah Mengizinkan Perdebatan Itu Diam Di Dalam Engkau Ya Karena Tuhan Tidak Berkenan Dengan Perdebatan Ya Kalau Memang Kebenaran Yang Kau Sampaikan Supaya Orang Menerima Itu Kebenaran Tunjukkan Dari Buahmu Ya Gak Usah Pokoknya Ini Kebenaran Ini Segala Macam Gak Usah Capek Saudara Tuhan Pun Menyampaikan Firmannya Dia Tidak Pernah Berdebat Ya Perhatikan Di Dalam Segala Perdebatan Perdebatan Ya Yang Dilakukan Oleh Ahli Taurat Apa yang Tuhan Lakukan Santai Saja Dia Menjawab Bahkan Waktu Dia Ditangkap Ya Pernah Bersolusi Hari Itu Dia Pergi Meninggalkan Artinya Di sana Tuhan Mengajarkan Kita Apa Jangan Suka Berdebat Tuhan Tidak Berkenan Ya Tuhan Menyampaikan Firmannya Jangan Mencuri Jangan Membunuh Tidak Tidak Pernah Tidak Tau Jangan Mencuri Jangan Membunuh Pokoknya Tidak Bisa Pokoknya Ini Kebenaran Tuhan Tidak Seperti Itu Jadi Saudara Juga Ngapain Ngotot Ngototan Untuk Memperkatakan Kalau Kebenaran Yang ada Pada Saudara Kalau Buah Saudara Tidak Ada Ya Tunjukkan Kebenaran Yang ada Padamu Dengan Apa Buah Roh Yang ada Dalam Dirimu Ya Karena Dengan Sendirinya Mereka Akan Melihat Di dalam Engkau Nyata Kemuliaan Tuhan Ya Maka Dengan Sendirinya Mereka Akan Diberkati Dengan Kehidupan Mereka Pun Akan Mulai Melihat Tuhan Yang Benarlah Yang Kita Sembah Pengajaran Yang Benarlah Yang Kita Lakukan Seperti Seperti Itu Ya Nah Jadi Jangan Jangan Pernah Jerumuskan Dirimu Dalam Perdebatan Perdebatan Ya Sama Seperti Yang Dilak Katakan Oleh Si Paulus Waktu Ya Sesama Mereka Kaumnya Berdebat Ini Yang Pengikut Tuhan Nah Yang Satu Katakan Kami Yang Benar Yang Lain Katakan Kami Yang Paling Benar Mereka Sama Benar Sebenarnya Tetapi Ada Yang Mengatakan Kami Paling Benar Akhirnya Paulus Bilang Apa Jangan Jadi Batu Sendungan Bagi Orang Lain Seperti Itu Jadi Saya Sendiri Kalau Melihat Di Social Media Apalagi Ada Yang Viral Viral Saya Tidak Usah Menyebutkan Nama Yang Sampai Dipertanyakan Dia Sebenarnya Perempuan Atau Laki Laki Dia Sebenarnya Siapa Segala Macem Saya Bilang Sama Tuhan Tuhan Jika Engkau Mengizinkan Hambamu Terlibat Hambakan Terlibat Tetapi Jika Engkau Tidak Mengizinkan Hambakan Diam Tetapi Tuhan Tetap Memerintahkan Saya Tetap Di Dalam Jalannya Tuhan Karena Di Saat Engkau Menunjukkan Kebenaran Bukan Dengan Menjatuhkan Lawan Jangan Jangan Pernah Lakukan Itu Untuk Menunjukkan Engkau Pemenang Dan Untuk Menunjukkan Kebenaran Yang Ada Padamu Jangan Kamu Lakukan Dengan Menjatuhkan Lawan Itu Itu Kuncinya Nah Karena Dengan Kamu Menjatuhkan Lawan Disana Kamu Sudah Kalah Kekalahan Itu Dimana Karena Dengan Kita Menjatuhkan Lawan Kita Hanya Menimbulkan Permusuhan Dengan Lawan Kita Tadi Kalau Permusuhan Telah Terjadi Maka Kita Sudah Kalah Ya Karena Yang Kita Mau Capai Apa Persatuan Jadi Dengan Kita Katakan Oh Ini Alkitab Yang Benar Kristen Yang Benar Begini Begini Bukan Saya Katakan Saudara Tidak Memperjuangkannya Ya Tetap Perjuangkan Kebenaran Tapi Seperti Yang Saya Katakan Kita Harus Berkaca Dari Hamba Hamba Tuhan Yang Dipakai Sebelumnya Saya Pernah Menasihatkan Seorang Hamba Tuhan Yang Cukup Terkenal Yang Pada Akhirnya Sekarang Tidak Jelas Keberadaannya Bagaimana Dan Di Di Luar Negeri Saya Pernah Mengingatkan Supaya Jangan Menjatuhkan Agama Lain Tetapi Kalau Memang Menurutmu Kekristenan Itu Benar Tunjukkan Dengan Buah Yang Ada Padamu Bahkan Kasihi Mereka Supaya Mereka Melihat Kemudian Tuhan Itu Ada Pada Dirimu Sehingga Mereka Pun Akan Mengikuti Apa Tuhan Yang Engkau Ikuti Kan Seperti Itu Simpel Kalau Saya Katakan Ya Kitab Kalian Itu Palsu Kalau Saya Katakan Seperti Itu Kami Yang Membenah Karena Tahun Sekian Puji Tuhan Saya Tidak Dikasih Teologi Supaya Saya Tidak Menjadi Ahli Taurat Yang Hanya Apa Pintar Untuk Berdebat Jadi Saya Tidak Tau Berdebat Dan Saya Tidak Mau Berdebat Itu Saja Ya Nah Jadi Saya Tidak Mau Apapun Itu Saya Tidak Mau Berdebat Kalau Sudah Ada Perdebatan Itu Tuhan Suruh Saya Tinggalkan Paling Saya Hanya Menyampaikan Satu Dua Kalimat Ya Atau Penjabaran Hanya Untuk Meluruskan Sedikit Ya Dan Itu Saudaraku Yang Terkasih Harus Selalu Seperti Itu Ya Namun Kalau Saya Jadi Menghakimi Dia Biar Kamu Tahu Tuhanku Yang Benar Tuhanku Begini Tuhan Tidak Jadinya Saat Saya Melihat Agama Dari Seberang Pun Menjatuhkan Pribadi Tuhan Kita Sampai Saya Melihat Bunda Korla Menertawakan Dijelaskan Pribadi Bapak Roh Kudus Dengan Anak Jadi Tertah Seperti Itu Saya Menangis Di hadapan Tuhan Berikan Umat Hikmat Untuk Menjabarkan Untuk Menjelaskan Siapa Engkau Dan Berikan Umatmu Hikmat Untuk Berkata-kata Supaya Apa Supaya Namamu Dipermuliakan Makanya Saya Mau Maju Ini Sebenarnya Secara Daging Maju Untuk Apa Untuk Memperkatakan Kebenaran Itu Karena Kalau Sesungguhnya Tuhan Tidak Mengkehendaki Perdebatan Tuhan Tidak Mengkehendaki Pemaksaan Tapi Kalau Kamu Paksa Dirimu Untuk Bertobat Silahkan Lakukan Itu Tetapi Kalau Kamu Paksa Orang Untuk Mempercayai Tanpa Buah Yang Ada Pada Dirimu Dan Kamu Paksa Orang Untuk Mempercayai Agamamu Tetapi Dengan Merendahkan Agama Mereka Percaya Tidak Akan Bisa Yang Ada Apa Tuhan Yang Dipermalukan Jadinya Pernah Sekitar Jam Berapa Itu Saya Mendengar Membuka Youtube Baru Terakhir Ini Saya Membuka Youtube Beberapa Karena Memang Saya Mau Menyelidiki Apa Yang Salah Disini Kenapa Viral Sekali Dan Kenapa Jadi Banyak Agama Menjatuhkan Kekristenan Saya Melihat Waktu Penjabaran Penjabaran Waktu Perkataan Perkataan Menjatuhkan Mereka Akhirnya Ada Seorang Ustadz Yang Dia Masuk Menjadi Agama Seberang Dan Mereka Membuka Ayat Di Salah Satu Acara Disitu Yang Hostnya Itu Sebenarnya Artis Artis Dari Agama Mereka Jadi Mereka Membuka Ayat Seperti Itu Jadi Ayat Itu Dari Samuel Kalau Nggak Salah Dan Dari Lukas Dimana Yang Dikatakan Untuk Menumpas Orang Yang Tidak Mengakui Dia Sebagai Raja Sampai Mereka Membaca Apa Iya Dari kitab Tertulis Seperti Ini Jadi Mereka Seolah Menganggap Tuhan Kita Kejam Seperti Itu Aku Langsung Menangis Sejadi Jadinya Karena Apa Saya Bilang Sama Tuhan Kalau Saya Tuhan Yang Teraniaya Tidak Kenapa Saya Terima Tapi Kalau Tuhan Yang Direndahkan Saya Berduka Saya Sangat Berduka Jadi Waktu Nonton Itu Saya Tonton Semuanya Mereka 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 Yang Jadinya Mencelah Aduh Tuhan Inilah Karena Kurang Hikmat Saya Katakan Karena Saya Juga Tidak Bisa Untuk Menyalahkan Mereka Sepenuhnya Tapi Saya Bilang Inilah Kalau Hanya Sebatas Teologi Kita Berbicara Tanpa Dipimpin Oleh Roh Kudus Akhirnya Tuhan Kita Dipermalukan Oleh Mereka Saya Bersedih Saya Sampai Menang Buka Jendela Kamar Saya Tidak Sanggup Waktu Tuhan Saya Dipermalukan Saya Tidak Sanggup Waktu Dia Dikatakan Kejam Saya Tidak Sanggup Waktu Mereka Menyalah Artikan Tulisan Tulisan Di Dalam Alkitab Hati Ini Sedih Makanya Saya Minta Kepada Saudara Tidak Usah Tunjukkan Kebenaran Itu Ada Padamu Bukan Hanya Dengan Sebatas Sejarah Sejarah Yang Kau Pelajari Atau Teologi Teologi Yang Kau Pelajari Tapi Tunjukkan Itu Dengan Buah Tanpa Menjatuhkan Lawanmu Supaya Apa Supaya Tuhan Kita Tidak Dicela Mereka Supaya Tuhan Kita Tidak Dipermalukan Mereka Supaya Tuhan Kita Tidak Dihina Oleh Mereka Jadi Sakit Loh Ya Karena Saya Melihat Hebatnya Kalau Dari Agama Seberang Masuk Ke Kristen Ujung Ujung Apa Ya Si Hamba Ini Pun Pasti Menjatuhkan Agama Seberang Bukan Itu Yang Dari Tuhan Bukan Itu Yang Tuhan Mau Jadi Jangan Bangga Di Saat Engkau Sudah Masuk Dari Agama Seberang Menjadi Agama Kristen Tetapi Pada Akhirnya Engkau Menjatuhkan Mereka Dengan Ayat Yang Kamu Tahu Begitu Juga Sebaliknya Ya Itu Tuhan Tidak Inginkan Karena Pada Dasarnya Setiap Agama Mengajarkan Hal Yang Baik Ya Urusan Mereka Ya Mau Itu Sejarah Dari Kitabnya Dari Mana Urusan Mereka Kalau Kebenaran Pada Mereka Kebenaran Yang Ada Pada Mereka Selesai Jangan Sampai Berdebat Ya Mereka Terima Atau Tidak Mereka Hujat Atau Tidak Tapi Jangan Karena Dirimu Tuhan Dipermalukan Ya Jangan Karena Perkataan Saudara Tuhan Itu Direndahkan Jangan Karena Perbuatan Tuhan Itu Direndahkan Ya Jadi Saya Minta Tolong Bagi Kita Semua Apalagi Engkau Yang Katanya Beribadah Ya Tapi Mulut Dusta Ya Cakap kotor Masih ada Dalam Mulut Akhirnya Orang Bila Beribadah 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 Tanpa Saudara Saudara Yang Mereka Hina Siapa Ya Tuhan Kita Jadi Seolah Tuhan Kita Tidak Mengajarkan Kebenaran Jadi Saya Tidak Setuju Dengan Apa Yang Sedang Terjadi Saat Ini Sedang Viral Viral Ya Maka Setiap Ada Orang Bertanya Saya Bagaimana Dengan Ini Saya Hanya Katakan Ya Memang Teologinya Benar Ya Ada Yang Benar Ada Yang Masih Harus Didoakan Saya Bilang Tetapi Intinya Untuk Menyampaikan Kebenaran Tidak Cukup Dengan Ilmu Teologi Tetapi Harus Apa Pimpinan Roh Kudus Karena Kalau Sudah Roh Kudus Yang Memimpin Ya Kalau Tegas Kita Memperkatakan Sesuatu Ya Maka Itu Tidak Akan Menjadi Perdebatan Nah Seperti Itu Jadi Saya Mohon Bagi Kita Semua Ya Kalaupun Saudara Dari Agama Lain Mau Dari Bu Dari Muslim Mau Dari Hindu Mau Dari Katolik Untuk Masuk Kedalam Kristen Ini Jangan Pernah Menjatuhkan Agama Yang Dahulu Dimana Saudara Berada Jangan Itu Bukan Bagian Kita Apa Yang Kuyatakan Halal Jangan Kuyatakan Haram Arti Ayat Itu Apa Jangan Pernah Merindahkan Sesama Itu Arti Daripada Ayat Itu Ya Jadi Mari Berhikmat Untuk Menyampaikan Segala Kebenaran Oke Jadi Ingat Jauhkan Roh Perselisihan Itu Daripadamu Kalaupun Engkau Dijatuhkan Dihujat Dihina Ya Berdiam Diri Saja Berdoa Kalau Engkau Di Dalam Kebenaran Maka Itu Akan Jadi Berkat Dalam Dirimu Ya Kutub Yang Mereka Berikan Akan Menjadi Berkat Dalam Engkau Nah Ya Jadi Ini Tuhan Sampaikan Ya Kalau Perdebatan Perdebatan Itu Itu pun Terjadi Di Dalam Iman Kepercayaan Yang Menimbulkan Perselisian Yang Akan Membawa Kepada Permusuhan Jangankan Permusuhan Terhadap Agama Seberang Ya Permusuhan Tertadap Agama Sendiri Pun Banyak Sekali Jadi Tuhan Tidak Mau Adanya Permusuhan Maupun Beda Agama Maupun Beda Aliran Jangan Adakan Perselisian Ya Jadi Kalau Aliran Kami Begini Kami Begini Ya Di dalam Aliran Kami Seperti Ini Ya Ya Sudah Kalau itu Memang Kebenaran Tunjukkan Dengan Buah Selesai Ya Nah Tetapi Itu pun Jangan Menutup Hatimu Kalau Ada Sesuatu Hal Yang Satu Contoh Kamu Tidak Ketahui Langsung Kamu Menolak Jangan Ya Kalau Memang Seseorang Menyampaikan Sesuatu Hal Kepadamu Yang Belum Kamu Ketahui Selidiki Karena Kita Harus Tetap Menyelidiki Ya Karena Kita Tidak Tahu Kalau Itu Suatu Kebenaran Tetapi Kita Menolak Bagaimana Coba Ya Oke Yang Ketiga Tahun Kebimbangan Ya Jadi Disini Roh-roh Pembuat Kebimbangan Akan Semakin Banyak Tuhan Berfirman Tahun-tahun Dimana Akan Membawa Kebimbangan Kepada Seluruh Bumi Umat Manusia Akan Semakin Bimbang Untuk Menentukan Keputusan Dalam Pilihan Baik Baik Keputusan Terhadap Segala Peraturan Dan Peraturan Pemerintah Dan Keputusan Kehidupan Yang Harus Dilakukan Karena Desakan Akan Tuntutan Hidup Ya Kebimbangan Pun akan Terjadi Di dalam Mengambil Keputusan Akan Iman Yang Menyelamatkan Nanti Saya Jabarkannya Keputusan Keputusan Yang Berat Akan Banyak Memenuhi Bumi Bimbang Kepada Apa Yang Harus Diperbuat Nah Jadi Ini Ini Di dalam Tahun Yang Dikatakan Penuh Kebimbangan Ya Roh Kebimbangan Akan Banyak Memenuhi Bumi Ya Nah Dimana Disini Akan Banyak Situasi Situasi Yang Akan Diperhadapkan Kepada Umat Manusia Jadi Karena Desakan Desakan Kehidupan Sehingga Banyak Kebimbangan Kebimbangan Untuk Mengambil Keputusan Ya Untuk Menentukan Pilihan Apa Yang Harus Kita Perbuat Ya Jadi Kalau Saya Lihat Ini Peraturan Peraturan Akan Semakin Nyata Di Dalam Dunia Ya Jadi Sebenarnya Ini Titik Yang Mulai Menyenter Peraturan Peraturan Untuk Mengatur Pola Hidup Manusia Akan Diberlakukan Sebagaimana Dahulu Telah Dibuat Simulasinya Ya Bahkan Ini Titik Mulai Dinyatakan Ya Pergerakan Pergerakan Kita Yang Mulai Dikontrol Ya Kemarin Tidak Bisa Kemana Mana Ya Tanpa Adanya Suatu Tanda Ya Nah Kedepan Kita Tidak Akan Bisa Membeli Dan Menjual Tanpa Satu Tanda Di Saat Itu Sudah Terjadi Disinilah Banyak Yang Akan Bimbang Ya Nah Dan Ini Akan Dimulai Tahun Depan Dan Selanjutnya Ya Nah Tentang Tanda Bilangan Kita 2024 Tuhan Sudah Peringatkan Kita Sekecil Apapun Jangan Bimbang Supaya Di saat Tanda Bilangan Itu Dinyatakan Kita Tidak Akan Bimbang Ya Untuk Menolaknya Ya Karena Dikatakan Ya Kebimbangan Itu Ada Memenuhi Seluruh Bumi Karena Desakan Hidup Ya Jadi Berpaut Sepenuhnya Kepada Tuhan Supaya Kita Tidak Memiliki Kebimbangan Ya Dan Bahkan Ya Disini Juga Tuhan Katakan Kalau Ada Juga Kebimbangan Bagi Umat Manusia Untuk Menentukan Pilihan Akan Iman Yang Menyelamatkan Satu Contoh Ya Ada Pengajaran Yang Kita Dengar Dan Pengajaran Ini Berbeda Dari Yang Kita Dengar Sebelumnya Ya Ujungnya Kita Bimbang Tung 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 Aduh Gimana Ini Yang Dijelaskan Ini Kok Memang Seperti Benar Tetapi Kami Juga Yang Kami Yang Diajarkan Yang Kami Terima Selama Ini Benar Gimana Ini Akhirnya Bimbang Ya Tetapi Supaya Kita Tidak Bimbang Bagaimana Berpaut Tetap Berpaut Dan Berpadanan Kepada Firman Tuhan Ya Kepada Tuhan Itu Sendiri Cukup Hubungkan Segala Sesuatu Dengan Apa Yang Tertulis Nah Kalau Memang Itu Tertulis Dalam Firman Tuhan Ya Maka Saya Sampaikan Kepada Saudara Kalau Itu Tertulis Sekalipun Saudara Tidak Menerima Dari Tempat Saudara Dimana Digembalakan Atau Beribadah Namun Saudara Dengarkan Dari Yang Lain Maka Buka Hatimu Jangan Bimbang Selagi Itu Memang Tertulis Dalam Kebenaran Yesaya Yesaya Pasal 53 Siapakah Yang Percaya Kepada Berita Yang Kami Dengar Dan Kepada Siapakah Tangan Kekuasaan Tuhan Dinyatakan Sebagai Taruk Ia Tumbuh Di Hadapan Tuhan Dan Sebagai Tunas Dari Tanah Kering Ia Tidak Tampan Dan Semarak Tidak Ada Sehingga Kita Memandang Dia Dan Rupa Pun Tidak Sehingga Kita Menginginkannya Ia Dihina Dan Dihindari Orang Seorang Yang Penuh Kesengsaraan Dan Yang Biasa Menderita Kesakitan Ia Sangat Dihina Sehingga Orang Menutup Mukanya Terhadap Dia Dan Bagi Kita Pun Dia Tidak Masuk Hitungan Tetapi Sesungguhnya Penyakit Kitalah Yang Ditanggung Dan Kesengsaraan Kita Yang Dipikul Padahal Kita Mengira Dia Kena Tulah Dipukul Dan Ditindas Allah Tetapi Dia Tertikam Kita Ganjaran Yang Mendatangkan Keselamatan Bagi Kita Ditimpakan Kepadanya Dan Oleh Bilur Bilurnya Kita Menjadi Sembuh Kita Sekalian Sesat Seperti Domba Masing-masing Kita Mengambil Jalannya Sendiri Tetapi Tuhan Telah Menimpakan Kepadanya Kejahatan Kita Sekalian Dia Dianiaya Tetapi Dia Membiarkan Diri Ditindas Dan Tidak Membuka Mulutnya Seperti Anak Domba Yang Dibawa Kepembantayan Seperti Induk Domba Yang Keluh Di Depan Orang-orang Yang Menggunting Bulunya Ia Tidak Membuka Mulutnya Sesudah Penahanan Dan Penghukuman Ia Terambil Dan Tenang Nasibnya Siapakah Yang Memikirkannya Sungguh Ia Terputus Dari Negeri Orang-orang Hidup Dan Karena Pemberontakan Umatku Ia Kena Tulak Orang Menempatkan Kuburnya Di Antara Orang-orang Fasik Dan Dalam Matinya Ia Ada Di Antara Penjahat Penjahat Sekalipun Ia Tidak Berbuat Kekerasan Dan Tipu Tidak Ada Dalam Mulutnya Tetapi Tuhan Berkehendak Meremukkan Dia Dengan Kesakitan Apabila Ia Menyerahkan Dirinya Sebagai Korban Penebus Salah Ia Akan Melihat Keturunannya Umurnya Akan Lanjut Dan Kehendak Tuhan Akan Terlaksana Olehnya Sesudah Kesusahan Jiwanya Ia Akan Melihat Terang Dan Menjadi Puas Dari Hambaku Itu Sebagai Orang Yang Benar Akan Membenarkan Banyak Orang Oleh Hikmat Dan Kejahatan Mereka Dia Pikul Sebab Itu Aku Akan Membagikan Kepadanya Orang Orang Besar Sebagai Rampasan Dan Ia Akan Memperoleh Orang Orang Kuat Sebagai Jerahan Yaitu Sebagai Ganti Karena Ia Telah Menyerahkan Nyawanya Kedalam Maut Dan Karena Ia Terhitung Di Antara Pemberontak Pemberontak Sekalipun Ia Menanggung Dosa Banyak Orang Dan Berdoa Untuk Pemberontak Pemberontak Yesaya Pasal 54 Perjanjian Damai Dengan Sion Bersorak Sorelah Haisi Mandul Yang Tidak Pernah Melahirkan Bergembiralah Dengan Sorak Sorai Dan Memekiklah Hai Engkau Yang Tidak Pernah Menderita Sakit Bersali Sebab Yang Ditinggalkan Suaminya Akan Mempunyai Lebih Banyak Anak Daripada Yang Bersuami Firman Tuhan Labangkanlah Tempat Kemahmu Dan Bentangkanlah Tenda Tempat Kediamanmu Janganlah Menghematnya Panjangkanlah Tali-tali Kemahmu Dan Panjangkanlah Kokoh-kokoh Patok-patokmu Sebab Engkau Akan Mengembang Ke Kanan Dan Keturunanmu Akan Memperoleh Tempat Bangsa-bangsa Dan Akan Mendiami Kota-kota Yang Sunyi Janganlah Takut Sebab Engkau Tidak Akan Mendapat Malu Dan Janganlah Merasa Malu Sebab Engkau Tidak Akan Tersipu-sipu Sebab Engkau Akan Melupakan Malu Keremajaanmu Dan Tidak Akan Mengingat Lagi Aib Kejandaanmu Sebab Yang Menjadi Suamimu Ialah Dia Yang Menjadikan Engkau Tuhan Semesta Alam Namanya Yang Menjadi Penebusmu Ialah Yang Maha Kudus Allah Israel Ia Disebut Allah Seluruh Bumi Sebab Seperti Istri Yang Ditinggalkan Dan Yang Bersusah Hati Tuhan Memanggil Engkau Kembali Masakan Istri Dari Masa Muda Akan Tetap Ditolak Firman Alamu Hanya Sesaat Lamanya Aku Meninggalkan Engkau Tetapi Karena Kasih Sayang Yang Besar Aku Mengambil Engkau Kembali Dalam Murka Yang Meluap Aku Telah Menyembunyikan Wajahku Terhadap Engkau Sesaat Lamanya Tetapi Dalam Kasih Setia Abadi Aku Telah Mengasihani Engkau Firman Tuhan Penebusmu Keadaan Ini Bagiku Seperti Pada Zaman Nuh Seperti Aku Telah Bersumpah Kepadanya Bahwa Airbah Tidak Akan Meliputi Bumi Lagi Demikianlah Aku Telah Bersumpah Bahwa Aku Tidak Akan Murka Terhadap Engkau Dan Tidak Akan Menghardik Engkau Lagi Sebab Biarpun Gunung-gunung Beranjak Dan Bukit-bukit Bergoyang Tetapi Kasih Setia Aku Tidak Akan Beranjak Daripadamu Dan Perjanjian Damaiku Tidak Akan Bergoyang Firman Tuhan Yang Mengasihani Engkau Hai Yang Tertindas Yang Dilanggar Angin Badai Yang Tidak Dihiburkan Sesungguhnya Aku Akan Meletakkan Alasmu Dari Batu Hitam Dan Dasar Dasarmu Dari Batu Nilam Aku Akan Membuat Kemuncak Kemuncak Tembokmu Dari Batu Delima Pintu Pintu Gerbangmu Dari Batu Manikam Merah Dan Segenap Tembok Perbatasanmu Dari Batu Permata Semua Anakmu Akan Menjadi Murid Tuhan Dan Besarlah Kesejahteraan Mereka Engkau Akan Ditegakkan Diatas Kebenaran Engkau Akan Jauh Dari Pemerasan Sebab Engkau Tidak Usah Lagi Takut Dan Engkau Akan Jauh Dari Kegejutan Sebab Ia Tidak Akan Mendekat Kepadamu Apabila Orang Menyerbu Itu Bukanlah Daripadaku Siapapun Yang Menyerbu Engkau Ia Akan Rebah Melawan Engkau Sesungguhnya Akulah Yang Menciptakan Tukang Besi Yang Mengembus Api Dan Menghasilkan Senjata Menurut Kecakapannya Tetapi Akulah Juga Yang Menciptakan Pemusnah Untuk Merusakkannya Setiap Senjata Yang Ditempa Terhadap Engkau Tidak Akan Berhasil Dan Setiap Orang Yang Melontarkan Tuduhan Melawan Engkau Dalam Pengadilan Akan Engkau Buktikan Salah Inilah Yang Menjadi Bagian Hamba Hamba Tuhan Dan Kebenaran Yang Mereka Terima Daripadaku Demikianlah Firman Tuhan Yesaya Pasal 55 Seruan Untuk Turut Serta Dalam Keselamatan Yang Dari Tuhan Ayo Hai Semua Orang Yang Haus Marilah Dan Minumlah Air Dan Hai Orang Yang Tidak Mempunyai Uang Marilah Terimalah Gandung Tanpa Uang Pembeli Dan Makanlah Juga Anggur Dan Susu Tanpa Bayaran Mengapakah Kamu Belanjakan Uang Untuk Sesuatu Yang Bukan Roti Dan Upah Cerih Payahmu Untuk Sesuatu Yang Tidak Mengenyangkan Dengarkanlah Aku Maka Kamu Akan Memakan Yang Baik Dan Kamu Akan Menikmati Sajian Yang Paling Lezat Sendengkan Telingamu Dan Datanglah Kepadaku Dengarkanlah Maka Kamu Akan Hidup Aku Hendak Mengikat Perjanjian Abadi Dengan Kamu Menurut Kasih Setia Yang Teguh Yang Kujanjikan Kepada Daud Sesungguhnya Aku Telah Menetapkan Dia Menjadi Saksi Bagi Bangsa Bangsa Menjadi Seorang Raja Dan Pemerintah Bagi Suku Suku Bangsa Sesungguhnya Engkau Akan Memanggil Bangsa Yang Tidak Kau Kenal Dan Bangsa Yang Tidak Mengenal Engkau Akan Berlari Kepadamu Oleh Karena Tuhan Allah Dan Karena Yang Maha Kudus Allah Israel Yang Mengagungkan Engkau Carilah Tuhan Selama Ia Berkenan Ditemui Berserulah Kepadanya Selama Ia Dekat Baiklah Orang Fasik Meninggalkan Jalannya Dan Orang Jahat Meninggalkan Rancangannya Baiklah Ia Kembali Kepada Tuhan Maka Dia Akan Rancanganku Bukanlah Rancanganmu Dan Jalanmu Bukanlah Jalanku Demikianlah Firman Tuhan Seperti Tingginya Langit Dari Bumi Demikianlah Tingginya Jalanku Dari Jalanmu Dan Rancanganku Dari Rancanganmu Sebab Seperti Hujan Dan Salju Turun Dari Langit Dan Tidak Kembali Kesitu Melainkan Mengairi Bumi Membuatnya Subur Dan Menumbuhkan Tumbuh-tumbuhan Memberikan Benih Kepada Penabur Dan Roti Kepada Orang Yang Mau Makan Demikianlah Firmanku Yang Keluar Dari Mulutku Ia Tidak Akan Kembali Kepadaku Dengan Sia-sia Tetapi Ia Akan Melaksanakan Apa Yang Kukuh Hendaki Dan Akan Berhasil Dalam Apa Yang Kusuruh Kepadanya Sungguh Kamu Akan Berangkat Dengan Sukacita Dan Akan Dihantarkan Dengan Damai Gunung-gunung Sebagai Ganti Semak Duri Akan Tumbuh Pohon Sanobar Dan Sebagai Ganti Kejubung Akan Tumbuh Pohon Murad Dan Itu Akan Terjadi Sebagai Kemasyuran Bagi Tuhan Sebagai Tanda Abadi Yang Tidak Akan Lenyap Janganlah Takut Sebab Aku Menyertai Engkau Janganlah Bimbang Sebab Aku Ini Allah Aku Akan Meneguhkan Bahkan Akan Menolong Engkau Aku Akan Memegang Engkau Dengan Tangan Kananku Yang Membawa Kemenangan Edukasi Rohani